Dengan channel Antri Putri, dalam video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Kemarin ceritanya ada yang penasaran, cocok bebek pak regata bisa diperbanyak lewat media, tau gak sih? Tonton video ini sampai selesai untuk tau jawabannya Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu Channel Antri Putri Tulis komentar kalian di bawah, kira-kira video apalagi yang harus kami update Bagi teman-teman yang belum nonton video seputar tanaman cocok bebek pak regata, link ada di deskripsi Silahkan menonton video kami lainnya untuk mengetahui info seputar tanaman yang sedang populer ini Ini adalah tanaman cocok bebek yang pertama, kami berbanyak dengan cara setek batang Kami potong batang yang sudah cukup tua, setelah itu kami rendam ke dalam air Hasilnya bisa teman-teman lihat, akarnya tumbuh dengan bagus Terima kasih telah menonton! Kemudian percobaan yang kedua, kami akan mencoba berbanyak tanaman cocok bebek pak regata lewat daun Media tanamnya masih sama, yaitu air biasa Untuk langkah-langkahnya, kita ambil daun yang cukup tua, kemudian kita rendam ke dalam air Hasilnya bisa teman-teman lihat, setelah sekitar 2 minggu akarnya bisa tumbuh Akan tetapi, akar tidak sering pun percobaan kami yang pertama Untuk tips merendamnya, teman-teman hanya cukup merendam bagian bawah daun Jangan direndam sepenuhnya, tempatkan menggantung seperti pada video ini Setelah tumbuh akar, tanaman ini siap untuk kita tanam di media tanah Untuk beberapa hari, teman-teman harus menjaga kondisi media tanamnya tetap lembab Tapi jangan terlalu basah Hal ini bertujuan agar pertumbuhan akarnya lebih cepat Tapi tetap menjaga akarnya agar tidak busuk Demikian video dari kami Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan jangan lupa like dan share video kami Sampai jumpa pada video kami selanjutnya